Jangan sampai puasa kita sia-sia. Jangan sampai amal ibadah kita sia-sia. Belum tentu kita jumpa dengan Ramadan yang akan datang. Berbanyak amal soleh, berbanyak ibadah di bulan Ramadan. Jangan ketinggalan sholat qabliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah jiaga. Baca Quran dijaga. Sedekah dijaga. Umrah di bulan Ramadan pahalannya sama haji dengan Rasulullah kalau kita masih bisa. Tapi kalau tidak bisa, bisa umrah di masjid kita, di sholat kita. Kata Nabi, barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid. Lalu duduk berzikir sampai terbit matahari. 15 menit kemudian sholat dua rakat. Maka baginya pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna tiga kali. Banyak pahala yang kita sia-siakan. Tapi sayang sekali kata Ibrahim abdu'adham. Kita bangun tidur, cari aib kekurangan orang. Kita tidak pernah memperbaiki diri kita sendiri. Kita diciptakan untuk Allah, bukan untuk makhluk. Yang penting pandangan Allah. Yang penting rahmat Allah. Alhamdulillah, rizki kita di tangan Allah bukan di tangan orang kaya. Rizki kita bukan di tangan manusia. Hanya dititipkan melalui manusia. Tapi rizki kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan masuknya bulan suci Ramadan. Kita semua insyaAllah dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita bisa berbagi buka puasa kepada mereka yang berpuasa. Seperti apa? Beli aja dua kardus air mineral, air mineral gelas tuh. Di pinggir jalan bikin bungkusannya. Bikin bungkusannya. Masukin tiga kurma. Satu plastik air sama tiga kurma. Di pinggir jalan tuh bagiin kepada orang-orang yang lampu merah bagiin. Di misil itu kita lucu. Saya pernah lihat lagi naik angkot pas pulang dari kuliah di Al-Azhar. Saya pas pulang ke rumah. Di sana kan orang kasih daging. Ada yang kasih ayam. Pinggir jalan tuh ada nampan besar. Dia masukin di dalam angkot. Dikosongin baru dia keluar. Tiba-tiba ada orang rakus. Bukan ngambil satu potong ayam sendiri. Enggak. Digabung semua dimasukin di dalam plastik dia sendiri. Yang lain enggak dikasih. Jadi kan begitu enggak memuaskan. Itu harus kita berbagi-bagi. Di pinggir jalan. Itu saya berapa tahun lalu mau adakan. Itu ngapain. Kita bikin bungkusan. Kumpulin dana. Bikin bungkusan apa. Tiga kurma. Tiga biji kurma sama air. Sama kalau ada kue atau apalah yang ringan-ringan. Kemudian kita bisa bagiin kepada orang yang berbuka. Kenapa? Kita dapat pahala sama mereka yang berpuasa. Tanpa dikurangi sedikit pun pahala dari mereka. Sedekah itu akan menjadi payung kita di hari kiamat. Ini masjid nurul amal lagi dibangun. Ini kesempatan kita bisa nanam saham. Semua akan hilang kecuali sedekah. Enggak bakalan hilang. Karena kita kasih di rumah Allah. Masa kita kasih rumah Allah? Allah mensiasaikan amal kita. Setiap orang sujud. Setiap orang sholat. Di situ insya Allah kita raih pahalanya. Dan kalau kita beramal soleh. Warbiasa. Dalam bangunan rumah Allah. Maka ayo bulan Ramadan bersegera lakukan amal kebaikannya. Setiap hari Jumat. 100 ribu. 200 ribu. Anak yatim cari. Setiap hari kasih berbuka. Itu jangan sampai kelelangan kesempatan tersebut. Sedekah di 10 malam akhir. Pasti bertempatan dengan Laylatul Qadr. Kalau anda masuk Laylatul Qadr. Anda setiap keluar dari masjid. Musalah. Masuki 20 ribu. 50 ribu. 10 ribu. 5 ribu. Setiap malam di 10 hari akhir. Dan kalau bertempatan dengan Laylatul Qadr. Coba Laylatul Qadr. Khairun Min Al-Fishah. Lebih baik dari anda bersedekah di dalam 1000 bulan. Subhanallah. Dan insya Allah Allah senantiasa akan berikan segala kemudahan. Segala kebaikan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah SWT. Senantiasa mempertemukan kita di dunia. Dalam taat. Dan di akhirat di surga Allah SWT. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah. Yang ikut hadir kajian. Setiap malam selasa. Senin malam selasa. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita. Habis selebaran. Nah. Mudah-mudahan insya Allah Allah SWT. Senantiasa berikan keberkahan, perlindungan kepada kita semua. Dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam ucapan berilaku. Semoga Allah memaafkan dosa kita. Dan kita semua saling memaafkan. Bermaaf-maafan. Karena akan memasuki bulan suci Ramadhan. Agar Allah SWT menerima amal ibadah kita semua. Semoga Allah bertemukan kita di dunia dalam taat. Dan di akhirat di surga Allah SWT. Terima kasih telah menonton.